Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Tegu Gus kali ini saya kembali ke stasiun gedundang dalam rangka untuk melihat apa saja sih yang akan ada di stasiun gedundang nantinya nah ini adalah bekas bekas stasiun gedundang yang sudah diratakan yang telah disini saya kurang tahu dulunya fungsinya buat apa sini ada semacam bau di ujung-ujungnya dan juga ada semacam rel di atasnya di depannya lagi kita bisa melihat bekas bekas kabel yang kemungkinan ini adalah bekas kabel persinyalan kereta apil atau persinyalan yang lama bangun yang yang tersisa dari stasiun gedundang hanyalah sebuah equipment rom pisanya semuanya sudah diratakan dengan tanah sisi utara rel ataupun sisi selatan rel sudah rata oleh tanah walaupun belum semuanya rencananya yang diratakan dengan tanah ini nantinya akan digunakan sebagai railway untuk rel dua sampai tiga rel di sisi selatan rel yang sekarang ada nah di sisi timurnya lagi kita bisa melihat dekat dengan JPL tanpa kolam pintu dan juga jembatan di sana ada pengurukan dan juga pengerukan tanah menurut info yang saya dapat jalur yang baru nanti akan sampai di titik tersebut jadi nanti akan ada rel stabiling disini kurang lebih dua atau tiga rel yang memanjang sampai jalur yang ada sampai JPL tanpa kolam pintu di seberang yang tadi kita lihat untuk sisi barat sini juga sudah diratakan dan diuruk yang rencananya selain buat rail bed ini akan untuk jalur terusan ke Bandara baru Yogyakarta International Airport jadi jalurnya ini akan ke barat mungkin awalnya sejajar dengan rel baru kemudian berbelok urukan-urukan ini belum semuanya selesai karena masih banyak proses pengurukan dan juga pemadatan tanah selanjutnya di sisi utara rel itu ada seperti bangunan fondasi yang di tengahnya diuruk dengan tanah juga menurut info yang saya dapat fondasi ini kedepannya akan jadi calon stasiun gedundang yang baru jadi nantinya stasiun gedundang ini akan ada sisi di sisi utara rel sementara sisi selatan rel nanti isinya adalah rel baru kurang lebih ada tiga rel untuk stabiling kereta bandara nah sisi-sisi baratnya juga sudah dibuatkan jalan masuk yang kemungkinan nantinya jadi jalan masuk menuju stasiun yang baru inilah kondisi rel yang ada di stasiun gedundang teman-teman relnya berkarat karena tidak ada keretanya lewat pada saat saya shoot itu dulu ya teman-teman update terkait stasiun gedundang sampai saat ini jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati